Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Hari ini saya akan berbagi satu tips cara memasak ayam Tapi jangan di skip ya, jangan lupa support aku Like, comment, dan share Dan subscribe Tekan juga tanda loncengnya ya teman-teman Agar kalian tidak ketinggalan sama video yang akan saya upload Pertama, ayo kita siapkan bumbu yang akan kita gunakan Di sini ada bawang merah, bawang putih Banyaknya disesuaikan sama apa yang akan kalian masak Di sini juga saya menggunakan beberapa butir kemiri Kemudian di sini ada beberapa cabai merah Kemudian cabai setan Dan di sini ada potongan-potongan kentang Selain itu di sini juga ada bumbu dapur Lengkuas, serai, kunyit, sama jahe Ada juga daun salam Dan yang terakhir ada kemangi Kemanginya sudah saya petik ya Yang kita pakai itu hanya daunnya saja teman-teman Untuk banyak ayam yang saya masak ini Sebanyak setengah kilo Kita haluskan terlebih dahulu Bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, jahe, dan kunyit Selainnya tidak usah dihaluskan ya Mari kita mulai masak Pertama kita panaskan minyak Untuk minyak yang kita gunakan disesuaikan juga Jangan terlalu banyak Minyak ini untuk kita tumis Bumbu yang sudah kita haluskan teman-teman Untuk masak ayam yang satu ini Kita tidak membutuhkan santan ya teman-teman Jadi ini nanti warnanya seperti kari ayam Tapi tidak perlu santan Karena tadi kita sudah menggunakan kemiri Ini bumbu yang sudah kita haluskan Kemudian juga kita masukkan Serai, langkuas, sama daun salam Untuk daun kemanginya Nanti akan kita masukkan belakangan ya Bumbu ini jangan lupa dioseng-oseng teman-teman Agar nanti dia merata Matangnya merata Tidak gosong di bawahnya Teman-teman boleh ditonton sampai habis ya Jangan di skip Agar kalian tahu cara Memasak ayam yang satu ini Kalau dikira-kira sudah wangi Bumbunya sudah wangi Sekarang kita masukkan ayam teman-teman Kita oseng-oseng lagi Sampai dia merata Untuk api yang kita gunakan Ukuran sedang aja ya teman-teman Jangan terlalu besar Agar dia matangnya itu bagus Sekarang kita tutup sebentar Sekarang kita tambahkan air teman-teman Untuk ukuran airnya Tidak usah terlalu banyak ya Begini aja sudah wangi banget teman-teman Saatnya kita tambahkan garam Untuk ukuran garamnya Disesuaikan aja Nanti kita bisa koreksi rasanya Saya hanya menggunakan garam dan rohiko saja teman-teman Kalau teman-teman menggunakan kaldu atau MSG lain Boleh ya teman-teman Nanti teman-teman boleh koreksi rasanya Tapi untuk saat ini saya menggunakan garam sama rohiko saja Untuk rohiko yang saya gunakan itu Rasa ayam ya teman-teman Banyaknya kira-kira setengah lah Setengah setan yang Lima ratusan teman-teman Tapi kalau misalnya teman-teman Mau ganti rohiko dengan gula Kayaknya bisa-bisa aja teman-teman Warnanya seperti kari ayam kan Ini tidak pakai santan teman-teman Ini hanya pakai kemiri aja Karena kemiri bisa menggantikan santan Jadi teman-teman yang tidak terlalu suka santan Kalau misalnya mau masak Ingin warnanya seperti bersantan gitu Teman-teman bisa gantikan dengan kemiri Atau di luar sana banyak yang menggantikan dengan kacang juga Teman-teman kacang tanah Teman-teman Karena ayamnya sudah setengah matang Dan hampir matang Sekarang kita tambahkan Potongan-potongan kentang Kalau teman-teman tidak suka sama kentang Makan kentang Kentang ini boleh di skip aja ya Ini opsional Tapi karena saya suka Jadi saya tambahkan Kita diamkan beberapa saat Sampai dia Diperkirakan sudah matang Nah ini teman-teman Warnanya sangat bagus ya Dan aromanya juga sangat wangi Sebentar kita koreksi rasa dulu ya Apakah dia sudah pas Atau masih ada yang kurang Tapi sepertinya ini masih ada kurang Garam sedikit teman-teman Jadi akan saya tambahkan lagi Garamnya Tapi hanya sedikit aja Teman-teman juga sesuaikan ya Kalau misalnya masih kurang boleh ditambahkan Tapi kalau sudah pas Ya berarti udah oke ya Gak usah ditambahkan lagi Diaduk sebentar Agar garam itu tercampur merata Karena ini sudah matang Sekarang kita masukkan Daun kemangi tadi teman-teman Daun kemangi itu Kita masukkan ke belakangan ya Karena daun kemangi ini kan Tidak perlu matang-matang banget Gitu teman-teman Jadi warnanya tetap bagus Kemudian Aromanya juga wangi Tetap wangi Tapi dia kita masukkan Belakangan aja Jangan terlalu di awal Teman-teman yang mau Masak ayam kemangi di rumah Silahkan dicoba ya Jangan lupa review juga Hasil masakan kalian Apakah kalian berhasil Masak ayam kemangi ini Atau masih ada yang gagal Kalau masih gagal Silahkan dicoba lagi ya teman-teman Karena belajar itu gak cukup sekali Bisa aja berulang kali Ya kan Saya juga pas pertama Masak ayam kemangi ini Tidak sebagus ini teman-teman Karena pas pertama kan kita Ada yang keskip Atau ada bahan-bahan Yang kurang Seperti itu Tapi karena ini Sudah beberapa kali Saya masak Jadi hasilnya pun ya Sudah lebih baik Daripada Hasil yang pertama kali Saya masak Oh iya teman-teman Boleh dong kalian Berbagi Berbagi info Apa aja yang kalian Sering masak Mungkin Bisa jadi rekomendasi Buat saya masak Di rumah saya Karena kan Berbagi itu Indah ya teman-teman Jadi Apapun itu Kalau kita berbagi Bisa aja Bermanfaat Buat orang lain Teman-teman Ini apinya Sudah saya matikan ya Karena sudah matang Dan tinggal Kita Dinginkan sebentar Untuk kita pindahkan Ke wadah lain Habis itu Sudah siap Disajikan ya teman-teman Sudah siap Dimakan juga Lihat teman-teman Warnanya sangat bagus Rasanya juga Sangat Sangat pas Dan aromanya itu Paling ciri khasnya Dari Daun kemangi Tadi teman-teman Mungkin Begini aja Video dari saya Kali ini Teman-teman Terima kasih Untuk kalian Yang sudah hadir Menonton video ini Semoga kalian Suka dengan Video saya Kali ini Selamat bertemu Kembali di next video Ya teman-teman Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax